. Artis Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Andrian Syah, tewas dalam kecelakaan di tol Nganjuk arah Surabaya, kilometer 672 plus 400A, Jawa Timur, Kamis, tanggal 4 November 2021. Hal ini dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Repli Handoko. Gatot mengungkapkan, mobil bernomor polisi B1264BJU itu berpenumpang 5 orang, termasuk Vanessa Angel dan suaminya. Penumpang 5 orang, 2 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka ucap Gatot kepada wartawan, Kamis. Melalui pesan singkat, Gatot memastikan bahwa korban yang meninggal adalah Vanessa dan suaminya. Penumpang meninggal dunia atas nama Febri Andrian Syah dengan alamat Jalan Diamond 1 Garis Miring 71 Srengseng, Jakarta Barat dan Vanessa Atsenia dengan alamat sama, tulis Gatot melanjutkan. Kepolisian mengungkapkan, tewasnya Vanessa Angel dan suami merupakan kecelakaan tunggal. Vanessa Angel dan suami dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ada pun 3 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, Vanessa Angel sempat mengunggah Instagram Story ketika sedang berada di mobil. Dalam unggahan itu, Vanessa Angel menunjukkan video sang anak. Vanessa juga memperlihatkan jalan tol yang mereka lalui. Vanessa Angel memang diketahui sedang berada di luar kota untuk menghadiri sebuah acara. Duka cita mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Sejumlah rekan artis pun telah menyampaikan ucapan duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!